Intro Sebasialom, bertempat di gereja Betani Wosia Tobelo Selasa 17 Mei malam, dilaksanakan acara World Player Assembly Yang merupakan rangkaian dari kegiatan doa sedunia Selama 3 hari, yang diikuti 110 juta pendoa di seluruh dunia Termaksud pendoa di 550 kota se-Indonesia Salah satunya di kota Tobelo Pelaksanaan WPA2 di kota Tobelo dikoordinir langsung oleh My Home Tobelo Yang didukung oleh jaringan pelayanan hamba Tuhan, JPHT Tobelo, serta PGIW Maluku Utara Nampak hadir dalam kegiatan WPA2 ini sejumlah pimpinan jemaat Dan para pendoa dari berbagai denominasi gereja sehalam aira utara Evangelist Yanni Arimbi STH dalam sambutannya di acara pembukaan Mengatakan rasa syukurnya karena kota Tobelo bisa menjadi bagian dari gerakan doa sedunia Ia percaya bahwa gelombang kebangunan rohani dunia sudah mulai terjadi sejak WPA pertama 10 tahun lalu Kita percaya bahan terperkara kebangsa ini luar biasa Bahkan di Indonesia sendiri saat ini diikuti oleh teman-teman dari 550 kota Seluruh kegerakan My Home itu berdoa bagi kota dan bangsa dan bagi bangsa-bangsa ini Tapi saya bersyukur kalau malam hari ini kita boleh ada dan bersama-sama Terpangun yang begitu mempunyai kebangunan yang sama bagi kota dan bangsa ini Dan takkan kita dipakai untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa Karena doa ada tentang fasilitas oleh kerja Sementara itu pendeta Daniel Panci, ketua My Home Indonesia mengatakan Kehadiran para fasilitator doa dari berbagai negara yang datang ke Indonesia di acara WPA 2 ini Akan membawa dampak terjadinya gelombang kebangunan rohani yang dimulai dari Indonesia dan sampai ke ujung bumi Sudah banyak partisipan yang hadir dan mereka bukan menjadi peserta konferensi Tapi mereka menjadi fasilitator Mereka menjadi pembawa-pembawa pesan Tuhan bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa Nah apa pesan Tuhan yang kami dapat dari mereka Mereka katakan bahwa perjalanan ke Indonesia sungguh tidak mudah Begitu banyak tantangan, banyak halangan Tetapi mereka sampai ke sini karena mereka katakan kami dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu Dan ini merupakan satu bentuk peperangan rohani Tapi mereka katakan akan terjadi satu gempa rohani yang besar sekali Yang akan benar-benar sampai pengaruhnya, goncangannya Bahkan gelombangnya itu sampai ke bangsa-bangsa lain Bahkan sampai ke benua-benua Bersiap untuk sesuatu yang besar mereka katakan dari Indonesia Mungkin kelihatan kecil tetapi sesungguhnya ini sedang mengalir Dampaknya bahkan gelombangnya sampai ke bangsa-bangsa lain Selesai acara seremonial dan puji-pujian Jemaat yang hadir langsung terhubung melalui YouTube BPA2 Dan berdoa bersama jutaan pendua seluruh dunia hingga jam 11 malam Acara BPA2 tadi malam juga disiarkan melalui radio Salom FM Tobelo Sehingga jemaat di pelosok yang tidak terjangkau internet Dapat mengikutinya dengan mendengarkan dari radio Dari radio Salom FM 90,2 MHz Mikael Bali melaporkan untuk Shalom News Terima kasih telah menonton!